Warga Gang Subur, depan Roksimas, Gambir, Jakarta Pusat, beberapa malam ini digemparkan oleh kabar penampakan pocong yang bergelantungan dari satu pohon ke pohon lainnya. Cerita penampakan pocong tersebut beredar cepat di kalangan warga dari mulut ke mulut. Tidak saja warga sekitar yang ingin membuktikan penampakan pocong ini, tapi juga para pengendara yang melewati flyover Roksimas ikut menghentikan kendaraan mereka dan coba menangkap penangkapan pocong tersebut menggunakan ponsel mereka. Akibatnya, sejak Sabtu kemarin hingga Jumat dini hari, lalu rintas dari arah Harmoni ke Grogol dan arah sebaliknya, tepatnya di jembatan jeling depan Roksimas, macet parah. Dari Jakarta Barat, Warto dan Adin Widodo, Postkota TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.